Lesti Kejora baru-baru ini dilarikan ke rumah sakit seusai mengalami demam tinggi. Namun, saat ini kondisi kesehatan ibu Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu sudah kembali pulih. Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Lesti kembali menjalani rutinitas hariannya. Terlihat dalam unggahannya tersebut Lesti hendak bepergian dengan menenteng tas. Menariknya dalam unggahan tersebut Lesti memilih untuk menunjukkan kondisi asli wajahnya tanpa menggunakan riasan. No makeup, tulisnya. Meksi tak menggunakan riasan, Lesti masih terlihat begitu anggun dan cantik. Pun saat baru saja dirawat, wajah Lesti tak menunjukkan perubahan dari sebelumnya. Sebelumnya kondisi kesehatan Lesti sempat diungkap Ivan Gunawan. Istri Rizky Dilar itu dilarikan ke rumah sakit negara sakit tifus. Menurut desainer Ivan Gunawan, suhu tubuh Lesti itu bahkan sempat mencapai 40 derajat. Akhirnya, Dilar sebagai sang suami langsung membawanya ke rumah sakit. Lesti jatuh sakit dan batal menghadiri acara Grand Opening Toko Busana Muslim milik Ivan Gunawan di kawasan Depok. Kabar tersebut disampaikan oleh Ivan Gunawan saat membuka acara. Pria yang ngakrab di sapa igun itu mengabarkan bahwa Lesti tak bisa hadir karena sakit tifus. Di tengah kemeriahan siang hari ini, sebenarnya berat bagi saya untuk menyampaikan satu berita yang kurang enak, kurang baik. Saya baru mendapatkan kabar bahwa saat ini adik saya Lesti jatuh sakit, kata Ivan Gunawan, igun menyebut Lesti mengalami demam tinggi. Tadi pagi dia, Lesti, mengabarkan ke saya kalau panasnya sampai 40 derajat. Dan tadi dia mengirimkan lagi panasnya 38 derajat dan dia menyampaikan saat ini dia sudah tifus, tambah Ivan Gunawan. Lebih lanjut Ivan Gunawan berterima kasih kepada para penggemar Lesti atau Leslar yang sudah meluangkan waktu datang dalam acaranya. Host program televisi Brownies itu pun mendoakan agar istri Rizky Bilar itu segera sehat. Semoga Lesti cepat diangkat penyakitnya dan bisa kembali menghibur kita semuanya, tutur Ivan Gunawan. Kabar selanjutnya, pengusaha John LBF membenarkan pedangdut Lesti Kejora akan mengadakan konser besar di tahun ini. John LBF mengetahui hal tersebut, lantaran dirinya tergabung menjadi partner bisnis Leslar Music milik suami Lesti Kejora, Rizky Bilar. John LBF mengaku akan mendukung pagelaran konser Lesti Kejora itu nantinya. Ia tahu Lesti bakal gelar konser. Saya sih mendukung, mendoakan untuk kegiatan itu pastinya, ungkapnya, namun, John LBF mengaku belum mendapatkan kepastian jadwal untuk konser Akbar Lesti Kejora itu. Belum ada info kapan itu ke saya sih, ujarnya. Ia hanya mengetahui ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu berencana menggelar konser. Tapi saya sudah dengar rencana konser besar itu, sambungnya. Apalagi saat ini Lesti mengalami penurunan kondisi kesehatan hingga harus dirawat di rumah sakit. John pun mengaku belum sempat menjenguk pelantun insan biasa itu lantaran masih memiliki kesibukan. Kemarin sempat dapat beritanya, saya sibuk banget bolak-balik ke polda untuk beresin urusan saya itu, pungkasnya.